Intro Hasil sesi latihan bebas kedua MotoGP Mandalika Mark Marquez dan Enea Bastianini terjatuh Sesi latihan bebas alias free practice kedua atau FP2 MotoGP Mandalika baru saja rampung digelar pada Jumat 18 Maret 2022 sore waktu Indonesia Barat Fabio Quartararo tampil sebagai pebalap tercepat dalam sesi yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit Pebalap Monster Energy Yamaha tersebut mencatatkan waktu putaran tercepat 1 menit 31,608 detik Fabio Quartararo sempat mengalami nasib sial Baru 7 menit menyentuh aspal, dia harus kembali ke garasi Motor sang juara bertahan MotoGP tersebut Tiba-tiba mengalami mati mesin ketika sedang melahap salah satu tikungan sirkuit Mandalika Para marosial pun membantu Quartararo mendorong motor Yamaha YZRM1 menuju pitlane Setelah beberapa menit, Fabio Quartararo bisa kembali mengikuti FP2 MotoGP Mandalika Dan hasilnya dia bisa menjadi pebalap tercepat Fabio Quartararo mengungguli rekan setimnya Franco Morbidali Yang menyelesaikan sesi FP2 di urutan ketiga Morbidali yang merupakan anak didik Valentino Rossi Mencatatkan waktu 0,030 detik lebih lambat dari Quartararo Melengkapi posisi tiga besar ada pebalap remek racing Ducati Johan Zerko Mark Markas terjatuh kalau sesi free practice atau FP2 MotoGP Mandalika sore ini Kondisi Markas dikabarkan baik-baik saja Pada sesi yang dihelat di Pertamina Mandalika International Street Circuit Alias sirkuit Mandalika Jumat 18 Maret 2022 siang waktu Indonesia Barat Rider Yamaha Fabio Quartararo jadi yang tercepat Quartararo cetak waktu tercepat 1 menit 31,608 detik Quartararo mampu melewati catatan waktu rekan setimnya Franco Morbidali yang berselisih 0,030 detik di posisi kedua Di posisi ketiga ada pebalap remek Ducati Johan Zerko Dengan 1 menit 31,893 detik Dilansir dari situs resmi MotoGP Ada dua pebalap yang jatuh di sesi latihan bebas kedua ini Mereka adalah Enia Bastianini dan Mark Markas Bastianini mengalami nasib sial jelang sesi berakhir ketika motornya terjatuh dan keluar lintasan Sedangkan Markas terjatuh ketika hendak memperbaiki catatan waktu Di saat-saat terakhir dan harus puas di posisi ke-23 Kedua dari bawah dengan 1 menit 32,847 detik Mark Markas terjatuh ketika berada di tikungan ke-11 Dirinya tancap gas yang dinilai coba improvisasi Namun naas malah terjatuh dan terlempar keluar lintasan Informasi terbaru kedua pebalap itu tidak mengalami cedera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!